Petugas Satgas COVID-19 Kabupaten Situbondo menggelar razia vaksin ke sejumlah karyawan toko di Situbondo. Hasilnya masih banyak karyawan yang belum melakukan vaksinasi hingga tahap ketiga. Bahkan karyawan toko juga banyak yang berbohong saat ditanya petugas dan terungkap saat petugas melakukan pengecekan data di aplikasi peduli lindungi. Satgas COVID-19 Kecamatan Kota Kabupaten Situbondo melakukan razia vaksinasi ke sejumlah karyawan toko. Hasilnya banyak karyawan yang belum melakukan vaksinasi tahap kedua hingga dosis ketiga atau booster. Di hadapan petugas mereka mengaku belum sempat melakukan suntik vaksin karena pekerjaan padat selama bulan Ramadan. Selain itu, tak sedikit karyawan yang berbohong telah menerima suntikan vaksin. Ini terungkap setelah petugas gabungan melakukan pemeriksaan dari data di aplikasi peduli lindungi. Selanjutnya petugas akan menggelar vaksin door-to-door untuk karyawan toko. Upaya ini dilakukan agar tingkat capaian vaksin terus meningkat. Banyak yang berbohong, ditanya sudah-sudah telah di cek suratnya untuk menunjukkan sertifikat vaksinnya. Yang bersambutan tidak dapat menunjukkan sertifikat vaksinnya. Kita lihat Pak, artinya kalau memang sasarannya lebih banyak di dalam satu toko itu misalkan sampai 40 orang akan kita datangkan untuk tim vaksinasi. Tapi untuk yang sedikit, hanya 10, 12, kita arahkan ke gerai vaksin di Kecamatan Istirwondo. Nanti kalau sudah, ini kan sudah janjian, sudah ada data semua. Jadi bagian personalnya sudah janji semua besok untuk melaksanakan vaksin. Kalau besok kita tunggu, tidak ada ya, terasa kita jemput sama tim. Karena data sudah valid. Ada 370 ribu masyarakat umum yang harusnya menerima vaksin, namun data Dinas Kesehatan setempat mencatat, baru ada 6 persen penerima vaksin booster atau setara dengan 23 ribu penerima suntikan.